Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04 Selamat malam bos bosku semuanya Weekend weekend pada Jumat malam ini Saya sudah berada di stasiun Pasar Senen Untuk melakukan perjalanan pulang kampung ke Klaten Dengan menggunakan KA Mataram Yang mempunyai jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen jam 21 lebih 5 menit Dan akan sampai di stasiun Klaten jam 5 lebih 42 menit pagi KA Mataram ini merupakan KA favorit bagi para perantuan yang ingin pulang kampung Karena pas jadwal keberangkatnya habis pulang dari kerja Langsung menuju ke stasiun Pasar Senen Dan inilah suasana pada Jumat malam di lobby stasiun Pasar Senen Di pintu 2 atau gate 2 ada KA Serayu Tujuan Purwokerto yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen jam 20 lebih 50 menit Dan KA Mataram ada di pintu 1 atau gate 1 Yang mempunyai jadwal keberangkatan jam 21 lebih 5 menit Saya akan cetak tiket manual dulu Dan teman-teman kalau mau menggunakan etika juga bisa Jadi tidak perlu mencetak tiketnya Mari kita boarding pass Kita siapkan tiket manual atau bisa menggunakan etiket Lalu KTP Dan peraturan ini masih sama yang sebelumnya Penumpang dewasa 18 tahun ke atas Mas Wajib poster dan tentunya PCR dan antigen sudah diapus Jadi kita tidak perlu dicolak-colok lagi hidungnya Alhamdulillah Setelah selesai pemeriksaan pertama Mari kita lanjut ke pemeriksaan kedua Atau scan barcode Dan bisa kita lihat dari sini KA Mataramnya sudah tersedia di jalur 1 Oke sudah selesai scan barcode Dan bagi teman-teman yang ingin ke musola atau ke toilet Bisa ambil ke kanan Dan rangkaian KA Mataram ini Yang di depan adalah rangkaian kereta ekonomi premium Berarti kereta eksekutif berada di belakang Mari lanjut lagi kita jalan ke belakang Untuk mencari tempat duduk saya Berada di ekonomi premium 5 Nomor 20C Tentunya saya sudah pasrah Mau dapat kursi arah maju Ataupun kursi arah mundur Karena untung-untungan Untuk mendapatkan kursi arah maju Di kereta ekonomi biasa Ataupun kereta ekonomi premium Karena gerbong keretanya dibulak-balik Tidak tidak kosong bosku Dan kalau ingin pasti mendapatkan arah maju Beli aja tiket yang eksekutif Alhamdulillah hari ini saya beruntung Mendapatkan kursi arah maju Nomor duduk saya ini Berada di dekat gang Yaitu ekonomi premium 5 Nomor 20C Karena masih ada waktu 15 menit lagi Sebelum keretanya diberangkatkan Mari kita tunggu di ruang smoking Yang berada di jalur 1 Stasiun Pasar Senin ini KA Mataram ini terdiri dari 1 lokomotif 7 kereta kelas ekonomi premium 3 kelas eksekutif Kereta makan plus pembangkit Dan yang terakhir adalah kereta pembangkit Dan kereta makan di KA Mataram ini Terletak di antara ekonomi premium 7 Dan eksekutif 1 Alias di belakang kereta ekonomi 7 Dan di depan kereta eksekutif 1 Mari kita berdoa dulu bosku Sebelum kereta apinya diberangkatkan Semoga perjalanan ini lancar dan aman Sampai tempat tujuan Keretanya sudah jalan bosku KA Mataram diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senin Jakarta Jam 21 lebih 5 menit Dan akan sampai tempat tujuan Yaitu Stasiun Klaten Jam 5 lebih 42 menit Perjalanan malam menggunakan KA Mataram Dari Stasiun Pasar Senin Jakarta Sampai Stasiun Klaten Dan memerlukan waktu 8 jam Lebih 37 menit KA Mataram ini akan berhenti Di Stasiun Jatibarang Stasiun Cirebon Stasiun Purwokerto Stasiun Kroya Stasiun Kebumen Stasiun Kuto Winangun Stasiun Kuto Arjo Stasiun Tugu Yogyakarta Stasiun Klaten Dan terakhir yaitu Stasiun Solo Balapan Mari saatnya menikmati Perjalanan malam ini Dan saatnya saya akan tidur Karena akan sampai Di Stasiun Jatibarang itu Masih 2 jam setengahan Setelah tidur kurang lebih 1,5 jam Saya kelaparan Dan menuju ke kereta makan Dan bagi teman-teman yang belum tahu Di kereta makan KA Mataram ini Tersedia fasilitas musolah Tentunya untuk umat muslim Yang akan melakukan sembayang Sholat 5 waktu Inilah suasana di kereta makan KA Mataram Tumben-tumbenan menu hari ini sudah habis-habisan Tadi saya mau pesen ayam keprek sudah habis Nasi goreng sudah habis Dan akhirnya saya pesan nasi rendang padang Woy mantep bosku Pesanan nasi rendang saya sudah jadi Karena tadi perlu diangetin dulu Harga nasi rendang ini Rp40.000 Yang isinya ada nasi Masih kebal kebul panas Ada daging rendang Ada sayur kentang Dan daun singkong Wah kok gak dapat kerupuk bosku Hehehe Yowis gak popoh Mari saatnya makan Pokok eh Madang warg bosku Sampai stasiun jati barang Kabupaten Indramayu Jam 23 Lebih 26 menit Disini berhenti ruen lama Karena menunggu disusul oleh KA Taksaka Dari stasiun Gambir Tujuan Yogyakarta Kepal kebulsik bosku KA Mataram Kembali diberangkatkan Dari stasiun jati barang Jam 23 Lebih 41 menit Stasiun pemberhentian berikutnya Adalah stasiun Cirebon Kejaksan peska Perkara Sip Kepala Kembali diberangkatkan Dari stasiun Bok Kepala Dari stasiun Lata Kepala Kepala Dari stasiun Kepala sampai stasiun Cirebon Kejaksaan jam 00 lebih 11 menit dan diseberang itu adalah KA Gajayana yang juga baru datang yang memiliki rute Malang Jakarta wayai kebal kebul ikisi dinten ini oleh para ahli isap KA Mataram kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Kejaksaan jam 00 lebih 18 menit stasiun pemberitian berikutnya adalah stasiun Purwokerto yuk saatnya tidak tidur lagi karena dari stasiun Cirebon sampai stasiun Purwokerto itu membutuhkan waktu lebih dari dua jam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sampai stasiun Purwokerto Kabupaten Banyu Mas jam 02 lebih 24 menit menduan-menduan Mas geduk gorengnya dan juga kami juga ono Mas itu adalah makanan khas dari Purwokerto smoking-smoking para ahli isap senyum-senyum KA Mataram kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto Kabupaten Banyu Mas jam 02 lebih 41 menit Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Kroya Sampai Stasiun Kroya Kabupaten Cilacap jam 3 lebih 3 menit dan itu juga ada KA Cargo yang baru datang di Stasiun Kroya KA Mataram kembali diberangkatkan dari Stasiun Kroya Kabupaten Cilacap jam 3 lebih 9 menit Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Kebumen Sampai Stasiun Kebumen jam 3 lebih 43 menit Kabupaten Kebumen ini terkenal dengan penghasil genteng yaitu dengan merek Soka Kebumen Hayo siapa yang rumahnya memakai keatap genteng Soka Kebumen KA Mataram kembali diberangkatkan dari Stasiun Kebumen Kabupaten Kebumen jam 3 lebih 48 menit Stasiun pemberhentian berikutnya masih di Kabupaten Kebumen yaitu Stasiun Kutowinangun dan dari Stasiun Kebumen ini sampai Stasiun Kutowinangun hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menitan Sampai Stasiun Kutowinangun Kabupaten Kebumen jam 3 lebih 56 menit di Bosku ada Sepanduk Utamakan Keselamatan dan ini adalah bulan K3 nasional yang diperingati dari tanggal 12 Januari sampai 12 Februari KA Mataram kembali diberangkatkan dari Stasiun Kutowinangun Kabupaten Kebumen jam 4 lebih 1 menit Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Kutowarjo Kabupaten Purworejo Sampai Stasiun Kutowarjo Kabupaten Purworejo jam 4 lebih 15 menit 15 menit sudah memasuki sholat subuh Bosku karena terdengar arjan yang berkumandang di Stasiun Kutowarjo ini KA Mataram kembali diberangkatkan dari Stasiun Kutowarjo Kabupaten Purworejo jam 4 lebih 20 menit Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Tugu Yogyakarta Yes, satu jam lagi akan sampai di Jogja Bosku Yes, sudah sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta jam 5 lebih 7 menit dan bisa kita lihat banyak penumpang yang turun di Stasiun Tugu Yogyakarta ini karena di hari-hari weekend kota Yogyakarta pastinya akan diserbu oleh para wisatawan domestik ataupun para wisatawan mancanegara bagi para teman-teman yang belum tahu Jalan Malioboro ini dekat sekali dengan Stasiun Tugu Yogyakarta yang jaraknya hanya kurang lebih 300an meter yaitu berada di pintu selatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta KA Mataram kembali diberangkatkan dari Stasiun Tugu Yogyakarta jam 5 lebih 11 menit Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Klaten kurang lebih 30 menitan Klaten Jogja Solo Dati uang ojo kaya ngono Klaten Gunung Kidul Artiku ojo mbok gawe modal madul Ikilah kuni Yogy RPH wang Klaten bersinar bosku dan inilah bonus apabila kita melakukan perjalanan menggunakan kereta api di pagi hari sampai sore hari kita bisa menikmati keindahan area persawan yang dijuru Yoroyo dan suasana perkampungan dengan background penggumungan dan suhu berumpa untuk berada sahaja dan kejamaikan meg måste ditambah dan Suomi dan Kejama dan seorang penggumungan dan injuredti danيف yang sudah terbiang dan su imk Veget auchan dan pun dan który dan dan . dan Terima kasih telah menonton Alhamdulillah sudah sampai di stasiun kota tercinta yaitu stasiun Klaten jam 5 lebih 38 menit Dan inilah KRL Jogja Solo dengan tarif 8000 flat dan akan segera diberangkatan kembali dari stasiun Klaten dengan tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta Dada KRL Jogja Solo kapan-kapan saya akan naik kamu kalau mau ke Jogja ataupun Solo dan inilah perjalanan malam saya menggunakan KA Mataram dari stasiun Pasar Senen Jakarta Sampai stasiun Klaten yang membutuhkan waktu 8 jam lebih 37 menit Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan loncengnya di channel Sampai Tianto Kewel SKK10 04 Matur suhu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!